Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas selalu cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 10 sampai 12 di season keempat yang pastinya akan sangat seru, mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan buat kalian yang baru bergabung, alangkah baik menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton cerita berlanjut dengan memperlihatkan Beth dan Daryl yang tengah berlari untuk menghindari para zombie-zombie akibat dari serangan gubernur di area penjara nyatanya membuat mereka terpisah dengan kelompok lain setelah cukup berlari menghindari dengan susah payahnya, Beth dan Daryl pun beristirahat sejenak hingga malam hari pun tiba di mana mereka tengah beristirahat di sebuah hutan Beth berkata pada Daryl bahwa mereka harus melakukan sesuatu dan ia pun percaya jika pasti masih ada yang selamat selain mereka, di mana Beth yang tahu Daryl bisa melacak jejak seketika merasa kesal, karena Daryl hanya diam saja dan ia pun mengatakan bahwa ia akan mencari mereka sendiri berhubung karena tidak tega membiarkan Beth pergi mencari kelompoknya seorang diri pada akhirnya Daryl segera mengikuti Beth, guna mencari kelompoknya itu hingga ketika waktu menunjukkan pagi mereka yang terus saja berusaha menelusuri sekitaran hutan tersebut di mana Daryl menemukan jejak kaki serta buah yang telah hancur karena teringjak Daryl mendas kebersihkan, jika kemungkinan mereka yang meninggalkan jejak ini tengah berlari dengan terburu-buru di saat Daryl juga mereka menemukan dua zombie yang telah mati serta bercak darah manusia yang berada di dedaunan namun Beth yang masih berpikir jika mereka mungkin selamat dan hendak melakukan pencarian kembali akan tetapi, tiba-tiba satu zombie datang dan menyerang Beth melihat hal itu Daryl segera menolongnya, setelah itu Beth dan Daryl pun mengikuti jejak-jejak yang mereka temukan di mana mereka telah sampai di lintasan kereta api di sana mereka dibuat terkejut karena melihat sekumpulan zombie yang tengah memakan mayat kemudian Daryl membunuh semua zombie itu berbeda dengan Beth yang tampak terlihat menangis terseduh-seduh seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada mereka sekarang ini lalu scene pun beralih terlihat keadaan Lizzie, Mika, dan Tyrese di sebuah hutan yang mana ternyata Judith masih hidup dan mereka bertiga yang telah membawa Judith pergi kemudian terlihat Tyrese yang tengah mengobati lukanya itu yang mana sepertinya ia tertembak saat di penjara di mana Terry selaku seseorang yang diandalkan oleh Lizzie dan Mika berusaha menjaga mereka hingga setelah dirasa cukup melakukan perjalanan melelakan pada akhirnya mereka pun memutuskan bermalam di suatu tempat terbuka namun, tiba-tiba saja ketika tengah beristirahat di sini Judith menangis lalu Terry segera memberikan susu sehingga tangisan Judith pun berhenti namun karena mereka takut para zombie mendengar tangisan Judith yang begitu keras tadi maka demi kebaikan mereka, mereka pun memutuskan segera untuk pergi dari sana setelah pagi menjelang datang terlihat Mika dan Lizzie yang tengah memetik beberapa buah anggur namun Judith kembali menangis kemudian Tyrese pun menggantikan popok Judith dan menangkannya tetapi tangisan Judith tak berhenti membuat mereka khawatir dengan tangisan Judith karena akan mengundang para zombie datang namun tiba-tiba saja, dikala itu mereka mendengar sebuah suara lalu Tyrese meminta Mika dan Lizzie untuk mengawasi Judith sementara waktu yang mana ia hendak mengecek suara tersebut namun ketika mengecek, ternyata itu adalah sekumpulan kawanan burung namun Mika yang terlanjur panik pun sudah terlebih dahulu berlari karena ketakutan alhasil Tyrese dan Lizzie yang segera menyusulnya dimana ternyata jejak yang ditemukan oleh Daryl dan Beth di awal tadi adalah jejak dari mereka hingga pada akhirnya Tyrese dan Lizzie yang berhasil menemukan Mika dan Mika mengatakan pada mereka bahwa ia merasa ketakutan lalu Tyrese mengatakan jika tindakan Mika itu telah benar dimana dia harus berlari saat bertemu dengan zombie namun saat mereka tengah bersama dengan kelompok maka mereka tak boleh berpisah hingga terlama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Tyrese yang berpikir bahwa kemungkinan itu teriakan dari kelompok mereka hingga Tyrese yang berniat pergi untuk menyelamatkannya kemudian Tyrese meminta Lizzie dan Mika untuk terlebih dahulu menunggu serta terus mengawasi keadaan di sekitar dimana ia hendak mengecek ke asal suara lalu Tyrese memberikan sebuah pistol pada Mika dan singkatnya setelah melakukan pencarian sampailah Tyrese di lintasan kereta dimana disana ia melihat sekelompok orang yang tengah melawan para zombie meski mereka bukan orang dari penjara namun Tyrese yang iba tetap berusaha menolong mereka tepatnya di area Lizzie dan Mika terlihat Judit yang kembali menangis Lizzie pun mencoba menenangkannya namun Lizzie tak mau berhenti karena suara tangisan itu Mika pun melihat beberapa zombie yang menghampirinya lalu Mika mengajak Lizzie untuk segera berlari namun sepertinya Lizzie tak mendengar perkataan Mika dimana Lizzie terus berusaha membekap mulut Judit saat itu juga Mika yang terpojok berusaha menembakkan pistolnya namun tembakannya itu meleset mendengar tembakan itu Tyrese pun menjadi terburu-buru menghabisi para zombie itu selama kemudian ia pun mendengar suara yang memanggilnya yang mana ternyata itu adalah Lizzie dan Mika yang telah bersama dengan Carol menetap itu Tyrese merasa senang dan lega lalu Tyrese menanyakan pada Carol bagaimana dia bisa menemukan mereka belum sempat menjawab Carol pun mendengar suara tangisan pria yang tersisa dari kelompok tadi meski sang pria masih hidup namun pria yang telah tergigit dengan terisak tangis pria itu mengatakan bahwa di ujung jalan mereka bisa menemukan tempat yang aman dan mereka pun dapat membawa anak-anak ke tempat tersebut dan pria itu mengatakan kembali bahwa mereka harus percaya dengan ucapannya itu alhasil setelah mendengar arahan itu mereka pun segera pergi dan meninggalkan pria tersebut di perjalanan Carol mengatakan bahwa di tasnya itu terdapat air minum serta makanan dan ia pun segera memberikan makanan pada mereka dimana Tyrese yang penasaran pun menanyakan dari mana saja Carol karena ia tak melihat Carol di penjara beberapa waktu lalu Carol langsung menjawab bahwa ia tidak di penjara saat itu dimana Carol berbohong dengan mengatakan saat pergi bersama Rick Rick kembali terlebih dahulu sementara ia masih mencari persediaan dimana Carol pun melihat penjara setelah insiden penyerangan tersebut di area kejauhan dan ia pun melihat mereka yang tengah berlari ke area hutan meski Carol sempat kehilangan jejak namun tetapi Carol berhasil menemukan keberadaan mereka setelah mereka mengikuti arahan yang telah ditunjukkan pria tadi mereka disana melihat sebuah peta serta banner yang tertempel dimana tempat yang ditunjukkan oleh peta itu bertuliskan tempat yang aman dan nama tempat itu adalah Terminus lalu Sin pun berlari memperlihatkan keadaan Maggie Sasa dan Bob yang tampaknya masih selamat dimana Sasa tengah mengobati luka Bob Bob berkata bahwa ia yakin jika Teris masih selamat dan Sasa juga mengatakan bahwa mereka bisa berkemah di tempat ini karena sangat cocok dan juga strategis mengingat ada persediaan air yang sangat cukup hingga Maggie yang menyetujui hal tersebut karena Sasa dan Bob akan aman disana namun disini ia tetap akan pergi untuk menyusul Glenn karena ia tahu bahwa Glenn masuk ke dalam bus dan Glenn pasti masih selamat dan ia juga mengetahui arah bus itu pergi kemana dan Maggie yakin jika ia hendak menyusulnya mendengar hal itu seketika Sasa mengatakan bahwa mereka tak boleh berpisah namun Maggie yang tetap saja ingin pergi alhasil karena Bob mengikuti Maggie pada akhirnya dengan terpaksa Sasa pun berusaha mengikuti mereka berdua telah melakukan sebuah perjalanan terlihat pada akhirnya mereka menemukan sebuah bus yang orang-orang penjara naiki dan hal itu Maggie pun yang khawatir segera berlari namun di dalam bus itu orang-orang telah menjadi zombie alhasil Maggie yang tak kuasa dan ingin memastikan jika Glenn berada di dalam bus itu atau tidak seketika berusaha dibantu oleh Sasa dan Bob untuk mengeluarkan zombie satu persatu dimana Sasa dan Bob akan menahan pintu tersebut sementara itu Maggie akan memastikan para zombie itu Glenn apa bukan namun disana Sasa yang tak kuat menahan pintu tersebut membuat para zombie itu keluar secara berontak hingga pada akhirnya mereka bertiga pun membunuh para zombie tersebut membuat Maggie yang tak kuasa seketika memperhatikan di antar zombie itu tak terdapat Glenn lantas ia pun segera memeriksa ke dalam bus dimana di dalam pun terdapat satu zombie yang mirip dengan Glenn namun setelah dicek nyatanya itu bukanlah dirinya membuat Maggie begitu bingung dan histeris menanyakan kemanakah Glenn sudah pergi di tengah pencarian Maggie nyatanya disini terlihat Glenn yang terbangun dari tidak sarekan diri nyatanya masih berada di area penjara saat tersadar aneh namun terjadi setelah itu Glenn berusaha mencari keberadaan Maggie disana Glenn masih belum mengerti apa yang telah terjadi di penjara Glenn yang menangis setelah melihat foto Maggie dan ia berniat akan mencari Maggie setelah menyadari penjara penuh zombie dan orang-orang telah pergi seketika Glenn berusaha memakai baju pelindung yang berada di area sana lalu kemudian ia pun segera pergi membawa keperluan yang lain alhasil ketika Glenn di luar para zombie langsung berusaha menyerang namun karena baju pelindung yang ia kenagan pada akhirnya Glenn bisa selamat dari para zombie tersebut yang mana di penjara itu ada Tara yang masih hidup dimana Tara tengah melamun Glenn yang melihat dan tak kuasa merasa kasihan seketika mencoba memeriksa keadaan Tara lalu Glenn mengambil pistol milik Tara di mana pelurunya itu masih utuh kemudian Glenn mengajak Tara untuk pergi dari tempat itu meski Tara mengatakan bahwa ia adalah bagian dari penyerangan gubernur membuat Glenn yang sudah tahu namun berusaha tidak memperdulikannya karena ia membutuhkan bantuan Tara agar mereka bisa pergi dari sana alhasil Glenn yang berusaha mengalihkan para zombie saat zombie mulai teralih kepada api mereka berdua pun segera pergi dari penjara tersebut saat di tengah perjalanan Glenn menanyakan apakah Tara melihat kelompoknya itu pergi namun Tara yang tidak mengetahuinya lantas dengan itu juga Tara mengatakan bahwa penyerangan ini tak ia sadari karena gubernur mengatakan pada mereka bahwa orang-orang di penjara itu adalah orang yang jahat lalu gubernur telah mempengaruhi semua orang dan ia juga tahu bahwa gubernur lah yang sudah jahat karena ia melihat bahwa gubernur membunuh Herzl mendengar hal itu Glenn merasa terkejut saat mengetahui Herzl telah meninggal dimana ia tampak kaget sekaligus sedih namun tidak bisa termenung lalu Tara pun meminta maaf atas perbuatannya ia telah membantu gubernur dalam melakukan penyerangan dan ucap dari Tara Glenn harusnya tidak menolong namun tetapi Glenn membutuhkan Tara untuk menemukan Maggie karena ia yakin bahwa Maggie masih selamat hingga di tengah berbincang telah kemudian beberapa zombie pun datang dan mereka berdua pun segera menghabisi para zombie tersebut karena kondisi Glenn belum pulih sepenuhnya membuat ia kesusahan melawan para zombie itu dan tiba-tiba Glenn pun tak sadarkan diri tak lama kemudian datanglah sebuah truk dan tiga orang asing yang turun dari truk tersebut setelah itu terlihat Tara dan Glenn pun dibawa oleh ketiga orang itu pergi saat di tengah perjalanan Tara pun menulis setiap jalan yang telah ia lewati untuk patokan kemanakah mereka telah pergi namun tiba-tiba truk yang ditumpanginya itu pun berhenti saat beberapa mobil menghalangi jalan lalu tiga zombie pun datang mengarah pada truk hingga Tara yang hendak menembak zombie tersebut namun seorang pria bernama Lieutenant Abraham terlebih dahulu turun dan langsung membunuh para zombie itu setelah selesai membunuh zombie itu Tara berkata bahwa ia belum pernah melihat hal itu sebelumnya dimana Tara begitu aneh ketika melihat Abraham membunuh zombie sambil tersenyum Abraham yang tidak mempunyai waktu banyak tanpa berlama-lama seketika meminta bantuan pada Tara untuk bisa menyingkirkan mobil yang sudah menghalangi jalan tersebut di sisi lain terlihat Carl dan Mason yang telah bertemu terlihat tengah melakukan sarapan bersama lalu Carl menertawakan penampilan Mason yang berbeda lalu tanpa sengaja Carl yang seperti merindukan Judith saat itu juga pergi dan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan untuk membaca komik dimana kemungkinan Carl merasa sedih karena ia teringat kembali dengan sang adik yang ia ketahui jika Judith telah mati lalu setelah itu Mason pun mengampiri Rick kemudian Mason menanyakan apa rencana Rick selanjutnya dimana Rick menjawab bahwa mereka sementara akan tinggal di sana terlebih dahulu alhasil Mason yang mendengar seketika berkata bahwa ia dan Carl akan pergi untuk mencari persediaan makanan dengan menyisir rumah yang berada di sana dimana Mason yang melarang Rick untuk ikut karena ia ingin Rick memulihkan tenaganya terlebih dahulu selain Mason dan Carl yang hendak pergi mencari persediaan dan mereka pun akan kembali saat hari mulai siang Rick lalu berpesan pada Carl agar Carl menuruti perkataan Mason setelah kepergian mereka Rick pun kembali masuk tak lupa ia pun turut menutup pintu dan menahan pintu dengan sofa lalu kemudian Rick lekas kembali ke ranjang untuk melanjutkan proses memulihkan tenaganya itu hingga Carl dan Mason yang telah menyisir satu rumah Mason mengatakan pada Carl bahwa ia akan berbaik hati membagikan keju yang ia temukan di rumah itu namun Carl yang terlihat tidak baik-baik saja seketika berusaha dihibur oleh Mason berhubung masih perlu mencari persediaan mereka yang kini beranjak ke rumah kedua terlihat Mason yang mengetuk pintu untuk memastikan apakah di dalam rumah itu ada zombie dan Mason berkata bahwa ia selalu berhasil saat membuat anak balita tertawa karena dulunya ia memiliki seorang anak setelah mereka masuk Carl memaksa Mason untuk menjawab pertanyaannya soal keinginan tahuan dirinya jika Mason memiliki anak dimana Mason mengatakan bahwa ia akan menjawab satu pertanyaan setiap dia selesai menelusuri satu ruangan di tempat lain terlihat Rick yang sepertinya tengah bermimpi mendengar suara beberapa orang yang tengah berbicara saat dia mendengar suara teriakan Rick pun langsung terbangun yang mana ternyata Rick tak bermimpi melainkan hal itu adalah kenyataan karena Rick menyadari bahwa ada beberapa orang yang telah masuk ke dalam rumah tersebut melihat hal itu Rick yang panik segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dimana seseorang pun dikini masuk ke dalam kamar yang ditempati Rick hingga di tengah Rick yang bermandikan keringat karena panik lalu orang itu pun langsung berbaring di tempat tidur Rick seketika tanpa berlama-lama saat itu juga Rick mendengar suara dengkuran dari orang tersebut saat Rick hendak keluar tiba-tiba seorang bernama Len pun masuk ke kamar Rick berada Len yang lancang langsung membangunkan temannya yang tengah tertidur membuat sang teman yang terganggu nyatanya menimbulkan suatu perkelahian antara mereka yang memperebutkan ranjang untuk tidur alhasil dalam pertengkaran itu pria yang tadi tertidur pun melihat keberadaan Rick dimana pria itu ingin memberitahukan Len namun tetapi Len tak kunjung melepaskan cekikannya itu membuat pria yang tertidur tewas di hadapan dari Rick contoh Rick yang berada di ambang kegelisahan berusaha terus berdiam di kolong ranjang hingga saat Len tengah tertidur Rick pun segera keluar dengan mengendap-endap lalu Rick pun bersembunyi di ruangan lain dimana Rick mendengar bahwa mereka menemukan baju Maison dan mereka juga akan menyambut Maison saat kembali membuat Rick yang seketika mendengar panik karena takut Maison dan Carl berhadapan dengan kelompok ini saat itu juga Rick pun mencoba memasuki sebuah toilet namun ada satu orang yang berada di dalam toilet tersebut membuat Rick harus berjibaku melawan salah satu kelompok ini pada akhirnya setelah melawan dengan cukup keras Rick pun yang berhasil membunuh orang itu dengan segera keluar dari rumah tersebut melewati area jendela lalu Sin pun kembali kepada Carl yang mulai menanyakan siapa anak nama dari Maison Maison yang menjawab bahwa anaknya bernama Andre setelah menelusuri ruangan lain Carl pun kembali bertanya apa Maison mempunyai anak yang lain lalu Maison kembali menjawab bahwa ia tak mempunyai anak lain selain Andre dimana Andre telah meninggal setelah wabah itu terjadi meski terpampang jelas jika Maison begitu sedih namun ia berusaha menahan agar tetap tersenyum di hadapan Carl setelah itu Maison masuk ke dalam kamar anak-anak di kamar itu ia melihat beberapa anak yang telah mati saat Maison keluar dari kamar itu Carl pun datang dan Maison tak membiarkan Carl mengetahui apa yang berada di dalam kamar tersebut lalu Carl mengatakan bahwa aneh itu mengizinkan Carl untuk memberikan nama Judith pada sang adik dan mungkin saja Judith dan Andre telah bersama-sama di atas sana dengan tenang mendengar hal itu Maison pun tersenyum dan mengajak Carl untuk segera kembali karena kemungkinan Rick akan khawatir jika mereka belum kembali di waktu yang sama di tempat berbeda Rick yang berhasil turun dari atas kamar mandi dengan berhati-hati lalu Rick bersembunyi dengan mengawasi jalan tersebut karena ia takut jika Carl dan Maison telah kembali dan bertemu dengan kelompok ini lalu kemudian seorang pria pun datang dan duduk di teras itu setelah itu juga Rick melihat Carl dan Maison kembali hingga Rick yang berniat membunuh pria tersebut namun tiba-tiba pria itu masuk ke dalam ruangan saat pria itu mendengar suara tembakan kemudian Rick berlari dan mengajak Carl dan Maison untuk pergi meninggalkan lokasi ini di sisi lain terlihat Glenn yang telah tersadar dari pingsannya lalu Glenn menanyakan dimana keberadaan mereka sekarang pada Tara Tara pun menjawab bahwa ia tak tahu karena saat Glenn pingsan ia tak tahu untuk berbuat apa hingga pada akhirnya Tara pun ikut bersama dengan orang tadi Glenn lantas kembali menanyakan apakah mereka melewati sebuah bus membuat Tara yang melihat busnya pun segera berbicara jika orang-orang yang berada di bus itu telah mati hingga Glenn yang mendengarnya pun seketika meminta agar truk itu berhenti namun mereka tak mau melakukannya saat Glenn akan memecahkan kaca penghalang pada akhirnya mobil itu pun seketika kini berhenti lalu kemudian Glenn dan Tara pun turun dari truk tersebut dan Abraham menanyakan kemana akan mereka akan pergi dimana disini Abraham seketika melarang mereka untuk berpisah karena di luar sana itu sangat berbahaya namun tetapi Glenn menghiraukan membuat Abraham memperkenalkan dirinya itu serta temannya yang bernama Rosita dan Hugh Gwen dimana mereka bertiga tengah berada di sebuah misi untuk mengantarkan Hugh Gwen ke Washington DC yang mana Hugh Gwen adalah salah seorang ilmuwan dan dia juga mengetahui apa yang telah terjadi di kiamat zombie ini dan Abraham juga berkata bahwa ia membutuhkan bantuan dari Glenn dan Tara serta semakin banyak orang untuk menyelesaikan misi mereka untuk kehidupan manusia namun tetapi Glenn yang mendengar enggan mengikuti kepergian mereka yang mana ia tetap ingin mencari Maggie sang istri namun tetapi Abraham berkata bahwa itu hanya sia-sia saja karena peluangnya itu sangat kecil yang mana kemungkinan Maggie sudah mati mendengar hal itu Glenn merasa marah pada Abraham seketika langsung berusaha mengajarnya alhasil keributan tersebut nyatanya membuat mereka berdua saling beradu pukulan dan hal itu Tara dan Rosita pun mencoba melerai mereka berdua berbeda dengan Hugh Gwen yang saat itu juga melihat beberapa zombie yang berdatangan lantas mencoba bertindak dengan mengambil senjata namun karena ia tak ahli dalam menembak membuat tembakannya itu meleset sekaligus membuat perkelahian mereka pun terhenti dan langsung berusaha berbondong-bondong menghabisi para zombie yang menghampiri mereka namun sialnya akibat tembakan Hugh Gwen yang sembarangan membuat tangki truk itu bocor karena terkena peluru melihat hal itu kemudian Glenn pun pergi dari sana dengan diikuti oleh Tara dan Rosita merasa tidak mempunyai pilihan lain kini Hugh Gwen pun mengatakan bahwa mereka bisa mengikuti mereka sampai mereka menemukan mobil baru saat itu juga misi Hugh Gwen dan Abraham yang hendak ke Washington seketika berubah haluan karena mau tak mau mereka mengikuti jejak Glenn yang tak tahu akan berjalan ke arah mana demi mencari sebuah mobil baru di waktu yang sama di tempat berbeda terlihat di saat itu juga Maison, Rick dan Carl pun yang telah berada di lintasan kereta di perjalanan tersebut mereka pun menemukan sebuah banner ajakan serta peta yang tertempel yang mana sepertinya itu sama dengan apa yang dilihat oleh Tyrese dan yang lain mengenai kelompok Terminus yang memiliki tempat berlindung dengan itu kemudian Rick memutuskan untuk pergi ke tempat itu bersama dengan Maison dan juga Carl lalu Sin pun beralih terlihat Beth dan Daryl yang tengah berlari dari kejaran para zombie-zombie kembali lalu mereka pun segera bersembunyi di bagasi mobil yang terparkir di jalan itu di mana para zombie yang seperti bermigrasi terdengar begitu bergemuruh melewati mobil tersebut mereka yang bertahan sampai hari berganti pagi seketika mereka yang tak mendengar lagi suara zombie dengan itu Beth dan Daryl pun segera keluar lalu mereka pun mengambil barang-barang yang sekiranya mereka bisa gunakan yang mana setelah keluar dari jalan mereka pun kembali masuk ke dalam hutan dan segera membagi tugas di mana Daryl berusaha memburu sedangkan Beth tengah mencoba menyalakan api berhubung karena tidak mendapatkan tangkapan pada akhirnya Daryl pun menangkap seekor ular lalu mereka pun segera memasak ular itu dan memakannya kemudian Beth mengatakan pada Daryl bahwa ia ingin meminum alkohol karena dia belum pernah meminumnya karena sang ayah melarang namun berhubung sekarang ayahnya sudah tak ada Beth pun mengajak Daryl untuk mencari minuman tersebut akan tetapi Daryl terlihat diam saja membuat Beth memutuskan untuk mencari sendiri tak jauh dari sana Beth pun segera bersembunyi karena ia melihat beberapa zombie yang akan melewati jalan tersebut dan akhirnya Beth berhasil mengalihkan perhatian para zombie itu dengan melemparkan sebuah batu ke arah lain saat itu juga Daryl telah berada di sana lalu Beth marah saat Daryl membawanya kembali ke tempat mereka dimana menurut Beth jika mereka harus melakukan sesuatu dan Beth juga berkata bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri serta ia juga akan pergi untuk mencari minuman tersebut alas ilmuwan tak mau Daryl yang tahu jika Beth begitu takut dan butuh kegiatan pada akhirnya Daryl pun mengikuti Beth dan mereka pun telah berada di lapangan golf kemudian mereka pun menuju sebuah bangunan yang berada di sana saat berada di dalam bangunan itu mereka melihat beberapa zombie yang tergantung dan ada juga zombie yang telah mati yang mana sepertinya tempat ini pernah digunakan sebagai tempat perlindungan lalu saat itu juga Daryl yang terlihat mengambil beberapa tumpukan uang yang berada di sana dengan cepat ditugur oleh Beth untuk apa Daryl membawa uang tersebut mendengar jika para zombie itu telah berada di depan pintu mereka pun segera berpindah ke ruangan yang lain di sana mereka pun mulai memeriksa area dapur saat itu juga Beth menemukan sebotol minuman namun tiba-tiba saja satu zombie datang dan menyerangnya karena merasa panik Beth langsung memukul zombie itu menggunakan botol tersebut setelah itu Beth dan Daryl pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu terdapat banyaknya baju lalu Beth pun langsung mengambil beberapa baju dan mengganti bajunya berpung karena lonceng dari jam berbunyi membuat para zombie pun berdatangan di sana mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup luas lalu Daryl segera menghabisi mereka semua saat itu juga Daryl menunjukkan sifat depresi berusaha membunuh zombie dengan amaran tinggi hingga darah zombie tercecer mengenai baju dari Beth setelah mengalahkan para zombie dengan berambisi mereka pun menemukan sebuah ruangan yang mana seperti bar lalu di sana Beth menemukan minuman Beth menanyakan apakah minuman ini enak kemudian Daryl menjawab bahwa rasanya itu tak enak karena Beth tak menemukan gelas yang bersih pada akhirnya Beth yang berniat akan meminum langsung dari botol tersebut namun tiba-tiba saja Beth terdiam dan menangis yang mana maksud Beth mencari minuman ini keras karena ia ingin meluapkan apa yang terjadi seakan-akan berusaha bersikap kuat tanpa memikirkan ini seketika Daryl yang melihat hal itu pun langsung membanting botol tersebut dan mengatakan bahwa minuman itu tak layak untuk dijadikan minuman Beth untuk yang pertama kali lalu kemudian Daryl mengajak Beth pergi dari sana guna menuju sebuah bangunan tua yang Daryl katakan jika tempat ini ia temukan bersama dengan Maison lalu kemudian Daryl membawa dan memberikan beberapa minuman pada Beth yang sepertinya Daryl paham betul dimanakah tempat penyimpanannya di sana terlihat Beth merasa senang lalu mereka berdua membawa minuman itu ke ruangan lain setelah itu Daryl menyajikan minuman itu pada Beth lantas Beth yang berusaha meminumnya seketika mengatakan bahwa rasanya itu sangat menjijikan untuk dirinya yang pertama kali mencoba hingga Beth yang mengajak Daryl untuk minum guna melupakan masalah mereka sejenak namun tetapi Daryl yang seketika menolak hal itu jika ia harus menjaga Beth agar tetap bugar di sana pun Daryl memasangkan papan untuk menutup jendela yang telah pecah saat itu juga Beth kembali memberikan minuman itu pada Daryl alhasil mau tak mau karena keadaan yang mendukung pada akhirnya mereka berdua pun mulai berminum bersama setelah kemudian Beth mengajak Daryl untuk melakukan sebuah permainan pertukaran cerita namun tahayal Daryl yang seketika terlihat mabuk Daryl malah membuat keributan dan berteriak kepada Beth saat itu juga Daryl mengajak Beth untuk keluar untuk mengajari menggunakan panah Daryl yang berada di titik hilang kendali membuat Beth yang murka melayangkan adu debatan kepada Daryl akan apa yang sebenarnya terjadi yang tiba-tiba seperti ini dimana dalam adu argumen itu nyatanya diisi dengan ungkapan penyesalan Daryl karena berhenti mencari gubernur saat itu karena ia merasa jika kematian kelompok adalah kesalahan dirinya dimana Daryl yang tak tahu Rick dimana seketika mendeskipsikan jika Rick dan lain-lain sudah tewas karena dirinya tidak bisa membantu melihat Daryl yang terus saja menyalahkan dirinya sendiri dengan itu Beth pun segera menenangkannya dan berusaha memeluk Daryl dari belakang lalu kemudian setelah beberapa waktu berdebat ketika malam tiba mereka berdua pun tengah bercerita kembali dan tampak semakin dekat dimana Daryl mengaku jika dia salah satu orang yang menjengkelkan saat mabuk dan Daryl menceritakan masa lalunya pada Beth dengan mengatakan bahwa dulunya ia bukanlah siapa-siapa yang mana yang bisa dilakukannya dulu hanya berkelianan bersama sang kakak Mel yaitu sebagai dua bersaudara bodoh jika menurut Daryl tempat ini mengingatkan dirinya kepada Mel dan juga beberapa kebejatan dahulu yang ia lakukan namun disini Beth berkata jika Daryl tak seperti itu yang mana ia pun ingin berubah sepertinya karena ia rasa kehidupan Daryl tak bergantung pada siapapun Beth juga mengatakan jika suatu hari nanti ia mungkin akan mati karena ia lemah dan ia yakin bahwa Daryl adalah satu-satunya orang yang bisa bertahan dimana jika ia tak ada mungkin Daryl pun akan sangat merindukan Beth Daryl yang hanya bisa berdiam tanpa berkata mendengar ocehan Beth lalu Beth juga meminta Daryl untuk menjadi Daryl yang sekarang karena Daryl berubah menjadi baik dan tak harus menjadi orang seperti dulu setelah itu Daryl mengajak Beth untuk beristirahat di dalam ruangan namun Beth yang mendengarnya malah mengajaknya untuk membakar rumah tersebut karena rumah ini selalu mengingatkan Daryl akan masa lalunya dengan itu Daryl yang setuju seketika mereka berdua sangat bersenang-senang saling bekerja sama menumpahkan cairan alkohol di area rumah dan lantas tanpa pikir panjang langsung segera membakarnya lalu kemudian mereka pun segera pergi dari sana ketika Beth dan Daryl melihat beberapa zombie yang mulai berdatangan ke area mereka hingga film The Walking Dead Season 4 Episode 10-12 pun kini selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati